Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanusbiru wasabiru warabitu Wattakullahi wattakullahi la'allakum tuflihun Wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah kamu Dan kuatkanlah kesabaranmu Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu Dan bertakwalah kepada Allah Agar kamu beruntung Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu Ya ayuhal nasa takrabakum Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu Marilah kita bersyukur kepada Allah Karena sampai hari ini Di Jumat yang mulia ini Allah masih memberikan Kesempatan kepada kita Untuk menjalankan kewajiban yang mulia ini Dan ini adalah karunia yang besar Dari berbagai macam karunia yang diberikan oleh Allah SWT Bagaimana kita semua Jumat Jumat Rahimahullah Kalaulah kita memberenung Betapa banyak Ni'mat Allah SWT Yang diberikan kepada kita Mulai dari kita bangun Sampai kita kembali tidur lagi Dari kita dilahirkan Sampai kita berumur Sebagai seorang yang disebut Sebagai bapak Ataupun seorang pemuda Ni'mat yang sangat banyak ini Yang disebutkan oleh Allah SWT Jika kalian ingin menghitung ni'mat-ni'mat Allah Kalian tidak mungkin bisa menghitungnya Maka itu Marilah kita tingkatkan Nasuh syukur kita kepada Allah Dengan menjalankan Ketaatan-ketaatan yang diajarkan Dari Rasul SAW Dengan mengikuti apa-apa Yang diajarkan oleh Rasul SAW Melalui para pewaris Daripada Al-Anbiya Yang dijelaskan oleh Rasul SAW Inna al-Anbiya Lam yuwarisu dinara walam dirhana Wa innama warasal ilm Faman aqadahu faqad aqadah bihati wakil Sesungguhnya para nabi Itu tidak menghariskan dirham Maupun dinar Tapi Para nabi wariskan al-ilmu Barang siapa yang mau Mengambilnya Maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak Dari warisan Para ambiya tersebut Untuk itu Wahfidina azakullah Disebutkan Dari satu ilmu yang diajarkan oleh Rasul SAW Adalah tentang kesabaran Setiap diri kita Wahfidina azakullah Ada yang mengklaim Ada yang mengaku dia Seorang yang menyabar Akan tapi mungkin Di dalam kesempatan yang pendek ini Kita sedikit mengingat kembali Saling nasihat menasihati Karena Allah SWT Bagaimana si kesabaran Kemudian apa hakikat kesabaran Dan apakah diri kita termasuk orang-orang yang sabar Yang disebutkan oleh Allah SWT Dari setiap detik kehidupan kita ini Kita merlukan yang namanya kesabaran Bahkan Umar Ibn Khattab mengatakan Wajadna khaira isina bil sabri Kami menggapai kebaikan hidup Kejayaan hidup Itu dengan kesabaran Untuk itu Wahfidina azakullah Indahnya kita mengilmui Apa yang dimaksud sabar Kemudian keutamaannya Kemudian pembagiannya Dan rukun-rukunnya Sehingga seseorang benar-benar mantap Ketika dia berjalan di muka bumi ini Dengan penuh kesabaran yang hakiki Kesabarannya diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dirizu oleh Allah SWT Bukan hanya sekedar pengakuan Apalah artinya pengakuan Kalau tidak disetai dengan bukti Jemaah Jemaah Rahimahullah Allah SWT menyebutkan Memerintahkan kepada kita semua Untuk kita bersabar di jalannya Allah SWT menyebutkan Wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah kalian Dan kuatkanlah kesabaran kalian Dan bersiap-siagalah Di perbatasan negeri kalian Yaitu bersiap-siagalah dengan ilmu Dengan harta Dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT Dari segala karunia dunia ini Untuk bersabar di dalam agamanya Allah SWT Dan ini adalah hakikan kesabaran yang Yang kafah Yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang berdoa kepada Allah SWT Tuangkan ke dalam diri kami Tuangkan semua kesabaran kepada kami Karena disebutkan As-sabrutia Sabar itu adalah Inti dari cahaya Ketika seorang Dia menjadi seorang yang sabar Seorang yang penyabar Dia akan menjadikan inti daripada cahaya Yang akan menerangi Apa-apa yang ada di kelingnya Dan dijelaskan Dijelaskan oleh Ali bin Abi Talib Bahwasannya Sabar di dalam keimanan Sabar di dalam ucapan Itu kedudukannya Sebagaimana kepala dari sebuah jasad Dari jasad-jasad kita semua ini Artinya apa Ketika seorang Dia memiliki jasad Tapi tidak memiliki kepala Bahkan dia akan binasa Dan berjalan tidak tahu arah Demikian juga kesabaran disebutkan oleh Ali bin Abi Talib As-sabrut fil iman Iman zilatul raksim al-jasad Kesabaran di dalam iman Itu bagaikan kepala dalam jasad Sehingga ketika kepalanya hilang Maka akan tidak terarah jasad tersebut Ketika kesabarannya hilang Maka akan tidak terarah keimanannya Pengakuannya kepada agama Islam ini Untuk itu Kemudian dijelaskan Beliau melanjutkan perkataannya Kemudian mengangkat suaranya Tidak ada keimanan bagi orang-orang Yang tidak ada kesabaran atasnya Akan tapi kita harus faham Kesabarannya disini Kesabaran yang bagaimana Apakah ketika seorang Dia bersabar bekerja terus Kemudian Membanting tulang Tapi dia Senantiasa mengabaikan Perintah-perintah Allah Senantiasa melanggar Larangan-larangan Allah Apakah dia disebut Kesabar di atas kebenaran Ini wafidana azabullah Yang hendaknya kita fahami As-sabru Kesabaran Dijelaskan oleh para ulama Itu adalah Habsunnas Yaitu menahan Diri An-salasati aksar Dari tiga perkara Ketika seorang Benar dikatakan Dia seorang penyabar Dia harus bisa menahan Di atas tiga perkara ini Wafidina azabullah Yang pertama adalah As-sabru Ala ta'atilah Dia senantiasa Bersabar di atas Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Tadi kita sebutkan Ketakwaan dan kesabaran Ini akan menjalankan Segala rada Daripada Agama Islam ini Yang menghasilkan Keberuntungan yang besar Untuk itu Wafidina azabullah Kesabaran di atas Ketaatan Ini senantiasa Diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya Senantiasa Diwasiatkan oleh Para syahid Para mujtahid Para sadikin Kemudian para Orang-orang salih Untuk sengantiasa Dia di atas Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala Di antara Keutamaan sabar Yang sangat baik sekali Yang akan kita sebutkan Nanti di belakang Yafidina azabullah Kemudian dijelaskan Dari para ulama Setelah seseorang Bersabar Ala ta'atillah Yaitu Habsun nafsi An ma'siatillah Dia harus bisa bersabar Untuk tidak bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika seorang Dia mengaku seorang Yang penyabar Tapi dia seorang Yang berkecimpung Dalam kemaksiatan Seorang yang senantiasa Melanggar Aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kesabarannya Dinilai sebagai Kebustaan Dinilai sebagai Suatu kebohongan Karena dia berutsab Akan tetapi Hakikatnya dia adalah Seorang Kadib Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Ayat ujian kepada Orang-orang yang beriman Alif Lamin Asiban nasu'i traku'a Ya kulu'amana Wahum layuftanun Alif Lamin Yang Allah saja Mengetahui maknanya Asiban nasu'i traku'a Ya kulu'amana Wahum layuftanun Apakah manusia Dibiarkan Mengatakan beriman Begitu saja Sebelum mereka Di uji Untuk Allah mengetahui Ya Sedangkan ujian ini Sebagaimana Orang-orang yang Sebelum mereka di uji Supaya Allah mengetahui Mana orang-orang Yang benar Dan mana orang-orang Yang busta Mana orang-orang yang bohong Dan ini semuanya Kuncinya dengan Kesabaran Sebagaimana Sesungguhnya kami Mencapai kejayaan hidup Itu dengan Kesabaran Kemudian Kesabaran yang ketiga Itu adalah Habsun nafsi Ala qadri khairi wa syarih Yaitu menahan diri Untuk dia bersabar Bahkan rizu Dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Di atas ketentuan Baik maupun buruknya Karena orang yang hidup Ini pasti akan diberikan Yang namanya kebaikan Dan keburukan Orang hidup tidak mungkin Diberikan kebaikan terus Ataupun dia diberikan Kejelekan terus Ditimbangkan musibah terus Kepadanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Akan kami berikan Sedikit ketakutan Kekurangan harta Jiwa dan buah Tuhan Kami berikanlah Kabar gembira Kepada orang-orang yang sabar Untuk itu Wahfirin azakumullah Marilah kita merenung Apakah kita sudah Bersabar di atas Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita sudah Bersabar untuk Menjauhi bermaksud Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan apakah kita sudah Tidak mengeluh Dengan lisan kita Tidak mengerutuh Dengan hati kita Tidak membanting Banting sesuatu Dari Apa-apa yang Dianugerahkan Allah Karena ketidakkuasan Dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala Sampai Membanding piring Membanding pintu Menjambak rambut Atau ucapan-ucapan lain Padahal Hakikannya Siapa yang mereka Celah Yang mereka Celah adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebutkan Setiap mu'min Hendaknya Wajib Dia beriman Beriman kepada ketuaan Yang baik Untuk itu Mari kita timbang diri kita Sehingga kita akan mendapatkan Keutamaan yang besar Dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seorang Ditimbang musibah Maka Endaknya Dia mengembalikan Kita adalah Yang disebutkan Dulu kita adalah Seorang Yang tidak bisa disebut Manusia itu adalah Diciptakan Dari konserti Tasmani Kemudian tidak bisa disebut Sebelumnya Diberikan hidayah Diberikan pendengaran Diberikan penglihatan Diberikan makan Diberikan minum Dan segala hal Dari kehidupan ini Maka kalau kita ingat Benar Ini Kemudian bersabar Dari nikmat ini Untuk Menjalankannya Di atas ketahatan Kepada Allah Menjauhi larangan Allah Dan bersabar Atas ketentuan Baik dan buruk Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Hakikat nikmat Yang iman Sebagaimana Rasulullah s.a.w. menyebutkan Yang demikian Itu tidak mungkin Digapai Melainkan Seorang yang mu'min Yang imannya benar Yang mengerti Hakikat sabar Kemudian Pembagian-pembagian Sabar Kemudian Keutamaan-keutamaan Sabar Dan komitmen Di atas kesabaran tersebut Ini Wahidina azabullah Untuk itu Dijelaskan dalam Banyak nas Di antaranya Keutamaan sabar Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengantarkan Bada dirinya Kepada keberuntungan Yang besar Sebagaimana Yang ayat pertama Kita sebutkan Di ayat yang terakhir Dia sebutkan apa La'allakum Duflihun Ketika seorang ini Mau bersabar Dan menguatkan Sabarannya Bersiap-siaga Dengan apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berjiah Di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala La'allakum Duflihun Dijamin akan Beruntung dia Di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Pahala sabar Akan dilipat Gandakan Tanpa hisat Tidak pernah bisa Dihitung sabaran Ada orang yang ketika dia Seorang tidak memahami agama Hingga mendapatkan kedudukan Di isi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Naik derajatnya Di isi Allah subhanahu wa ta'ala Itu semua bisa digabar dengan apa Dengan kesabaran Dan ini yang Dijikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada para ambiya Dan dijelaskan Ketika para sahabat bertanya Siapa lagi Ya Rasulullah Yang berat lagi Dari mereka Rasul mengatakan Summal amsal Semakin seorang Beriman kepada Allah Akan di uji Rasulullah subhanahu wa ta'ala Tapi ketika dia Bersabar dari ujian itu tersebut Akan diberikan Pahala yang sangat besar Akan diberikan Balasan yang sangat besar Rasulullah subhanahu wa ta'ala Yang tidak bisa dihitung Dijelaskan Di dalam surat Az-Zumar Disana disebutkan Innama yuafasabiruna azurum Bi ghairi hissam Seguhnya Orang-orang yang Bersabar Maka mereka akan Disebutkan bahalanya Bi ghairi hissam Tanpa Hitungan Sehingga dia menjadi Orang-orang yang Bisa mudah Naik derajatnya Disya Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia menjadi Orang-orang yang sama Kemudian yang ketiga Ketika seorang ingin Menjadi pemimpin Yang dimenangkan oleh Allah Yang dijayakan oleh Allah Sebagai pemimpin Yang benar Karena disebutkan Setiap kalian adalah Pemimpin Pengembala Dan akan dimintai Pertanggungjawabannya Akan tapi Ada Kunci ketika Seorang ingin menggapai Kejayaan ketika memimpin Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat As-Sajjadah Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Wajalna minhum ma'imah Yahduna Bi amrina Lama sabaru Wa kanu biayatina yukinun Ini ayat yang Masya Allah Sangat dasyat Kami jadikan mereka itu Pemimpin-pemimpin Yang memberikan Hidayah Memberikan petunjuk Dengan izin kami Lama sabaru Wa kanu biayatina yukinun Ketika mereka bersabar Dan meyakini Ayat-ayat kami Ini keutamaan yang besar Yukfidina asakullah Berapa banyak orang yang Memiliki hati-hati yang kecil Karena mereka Tidak meyakini Ayat Allah Tidak mau bersabar Di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala Baru mendapatkan Ujian sedikit Dia sudah mundur Dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian dengan sabaran Kekuatan akan Senandiasa Disandingkan diatasnya Dia akan senandiasa Dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang disebutkan Wasbiru Innallaha ma'as sabirin Bersabarlah Karena Allah Bersama dengan orang-orang yang sabar Akan diberikan kekuatan Kepadanya Ketika dia mendapatkan Problema-problema Kehidupan Dia akan mendapatkan Kelapangan Bahkan dijelaskan Dengan subhanis Ketika seorang Mau bersabar Dia mendapatkan kesabaran Ketika dia mendapatkan Bencana berkelur kesah Maka dia mendapatkan Kelurur kesah itu Kalau dia tidak mau bersah Maka tinggal memilih Kephidina asakullah Itu diantaranya Ketika seorang Mau bersabar Dan insyaAllah Kita lanjutkan Dalam khutbah yang kedua Sehingga kita Benar-benar memahami Kemudian bersemangat Untuk menjadi Orang-orang yang disebutkan Dia itu orang-orang yang Orang-orang yang senang Bersabar Berjalan Allah Subhana Wa Ta'ala Aku luka Lihada Assalamualaikum Alaykum 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 Al-Fatihah Dalam setiap detik-detik kehidupan kita Kita tidak lepas Memerlukan yang namanya kesabaran Sehingga Tidaknya setiap diri kita Meresapi, mendalami Tentang ilmu Di dalam masalah kesabaran Terutama keutamaan yang besar Kemudian pembagiannya yang telah kita sebutkan Yaitu Tidaknya seorang kesabar di atas Ketakatan kepada Allah Yang mencakup seluruh Daripada ketakatan Kemudian bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Dan bersabar Atas apa-apa yang diujikan oleh Allah Dari kebaikan juga ujian Keburukan juga ujian Dan dijelaskan Rasul S.A.W menjelaskan Dunia itu adalah penjaranya orang mu'min Kemudian taman-taman surganya orang-orang kafir Sehingga ketika seorang mengaku mu'min Pada waktu itu pula dia akan diujikan oleh Allah S.A.W Untuk mentaatinya Untuk bersabar Tidak bermaksiat kepadanya Untuk bersabar atas ketentuan yang baik Dan buruk Dan kebanyakan orang Dia tidak bisa bersabar di atas ketentuan yang baik Ketika diberikan harta kepadanya Diberikan jabatan kepadanya Diberikan keduniaan atasnya Dia tidak bisa bersabar Kebanyakan mereka menyelisih dari amanah Yang diberikan oleh Allah S.A.W Dan itu adalah Satu kesabaran yang besar Ketika seorang diberikan karena dunia Diberikan kemudahan dalam rezeki Kemudian dia Haturkan ataupun dia usung dari rezeki ini Kejalannya Allah S.A.W Ada pun orang-orang yang diberikan kemaratan Diuji dengan sakit Dia akan mengadahkan tangannya Kepada Allah S.A.W Dia akan mudah untuk meminta kepada Allah S.A.W Untuk diwakfidina as'uqmullah Kita ingat kembali keutamaan yang disebutkan diri Khotbah yang pertama Dan dijelaskan keutamaan yang lainnya Kesabaran merupakan perisai Yang amat tangguh Yang dapat digunakan untuk menangkal berbagai makar Yang diluncurkan oleh musuh Ketika seorang mau bersabar Makar apapun Akan bisa diatasi Allah S.A.W Menyebutkan Dan jika Kalian ini bersabar Kemudian bertakwa Maka tidak ada yang bisa memberikan Mularati budaya mereka sedikitpun Ketika seorang mau bersabar Maka tidak akan bisa memberikan Mularati budaya syaitan Bahkan orang-orang yang berniat Menyesatkan kaum muslimin Sedikitpun Jangan kita mengira Bahwasannya Kaum muslimin Tidak ada yang memiliki program Untuk menyesatkan kaum muslimin Dari musuh-musuh kaum muslimin Kalau di zamannya jahulu Ya itu dengan silah Dengan pedang Tapi kalau dengan sekarang adalah dengan Media-media yang disana disusupi Dengan pemikiran-pemikiran yang Yang disana menodai Daripada akidah Akhlak dan ibadah Bahkan muamalah Daripada kaum muslimin Maka iwa fiddin A'zakmullah Ketika seorang bersabar Di atas agamanya Bersungguh-sungguh Mencari ilmu yang datang Yang murni dari Rasul S.A.W Dia akan menjadi orang-orang yang kokoh Tidak sebagaimana puih di lautan Oh tetangga bilang gini Saya ikut gini Oh si A bilang gini Saya ikut gini Tidak sebagaimana puih Yang ada di sungai-sungai Dia akan senantiasa Tegak di atas Iman dan amal soleh Nah Kemudian berikutnya Ketika seorang mau bersabar Dia dijamin dengan Janahnya Allah S.W.T Allah S.W.T Dan mensifati Bagaimana malaikat menyambut Bagi orang-orang yang beriman Dan mau bersabar Mereka mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum Fani'ma ukba azab Keselamatan atas kalian Karena kesabaran kalian Keselamatan atas kalian Karena kesabaran kalian Dan ucapan ini Wafidina azabullah Adanya di jannah Keselamatan atas kalian Karena kesabaran kalian Dan disebutkan Maka langkah baiknya Tempat kembali Tempat kesudahan Ini wafidina azabullah Semoga Yang sedikit ini Mengingatkan kita Untuk kita merenung Untuk kita senantiasa Melihat pada diri-diri kita Di antaranya Rukun-rukun yang disebutkan Ketika seorang Benar-benar bersabar Yaitu dia tidak Mengucapkan kata-kata yang potong Maka seorang yang mu'min Yang benar Dia seorang yang penyabar Tidak pernah keluar Dari mulutnya Ataupun dari lisannya Perkataan-perkataan Yang mencerca Ataupun Keluhan-keluhan kepada Apa yang diberikan Allah S.W.T Baik berupa perintah Larangan Baik berupa kebaikan Keburukan Semuanya Dia kembalikan Dan dia senantiasa Bersemangat Untuk Menggapai apa yang terbaik Dari apa yang diinginkan Allah S.W.T Mencentuh Rasul S.W.T Ini wafidina azabullah Semoga Apa-apa yang kita ingatkan Ini memberikan Bukaran kepada hati kita Karena Allah S.W.T Menyebutkan Ingatkanlah Karena peringatan itu Bermanfaat bagi orang yang mu'min Ada pun bagi orang-orang yang Tidak mu'min Yang hanya sekedar ikut-ikutan Tidak ada manfaatnya Dan semuanya kembali kepada Ketika seorang mau sungguh-sungguh Akan diberikan balasannya Sungguh-sungguh Ya Allah S.W.T Dan dijelaskan Agama ini adalah nasihat Untuk itu pentingnya Kita saling Menegakkan nasihat Di antara kita Kau muslimin Untuk senantiasa Bersatu padu Di atas agama Islam Dan kebuah Islam Kita akhiri dengan Berdoa kepada Allah Semoga Allah Menjadikan kita Hamba-hamba Yang bersabar Dan dianugerahkan Pada kita semua Utama yang besar Sehingga kita bisa Masuk jannahnya Allah S.W.T Dan bertemu dengan Allah S.W.T Allah S.W.T Allah S.W.T S.W.T Allahumma Affir Al-Musliman Al-Musliman Al-Mu'min 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 Al-Ahiyy Minhum Al-Amat Allahumma Zalama Al-Qusana Al-Nam Dagfir Al-Nam Al-Nam Al-Qusra Allahumma Terima kasih telah menonton